Intro Halo selamat malam pemirsa di malam menjelang akhir pekan ini tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terkini diantaranya momen menarik dalam kegiatan hari pertama pembekalan anggota Kabinet Merah Putih dan bintang Juventus Pogba yang dikabarkan akan hijrah ke Arsenal Saya Rene Rumsari inilah Putin Anyus Malam selengkapnya Intro Pemirsa anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara para desenja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah Meski digiur hujan, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anggota Kabinet tetap menjalani rangkaian upacara dengan kompak dan khidmat Seluruh anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara para desenja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah Dengan menggunakan seragam komponen cadangan atau komcat mereka kompak dan entusias mengikuti rangkaian kegiatan Para menteri dan wakil menteri ini datang dari sudut berbeda dan langsung berkumpul di posisi masing-masing dengan diiringi Pershing Bay Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki lokasi kegiatan dan memimpin langsung upacara para desenja Meski digunyur hujan, namun tak menurutkan semangat seluruh peserta kegiatan Upacara para desenja merupakan salah satu bagian dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih yang dimulai sejak Jumat Para anggota Kabinet dibekali sejumlah materi dan pengarahan sebelum bekerja Sebelumnya Jumat pagi, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto membuka giat pertama retret Kabinet Merah Putih dengan sesi olahraga dan latihan baris-berbaris bersama di lapangan Sabta Marga Akademi Militer Magelang Hal menarik, Prabowo hadir di lapangan paling pertama kemudian disusul para menteri dan wakil menteri lainnya Menurut Prabowo, inti daripada semua usaha adalah disiplin kesetiaan kepada bangsa dan negara Indonesia Usai menjalani latihan baris-berbaris acara ditutup dengan foto bersama poso kemando Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan AI News melaporkan Sejumlah momen menarik terekam di tengah pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih beserta pejabat lainnya di lembah tidar kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah Presiden Prabowo bahkan terus menekankan rasa tanggung jawab dan menenamkan kedisiplinan dan kesetiaan dalam menjalankan tugas negara Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto menandai pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih dan lembaga kepresidenan di Akademi Militer Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah Presiden RI ke-8 itu meminta para pembantunya untuk tidak setia kepadanya melainkan setia kepada bangsa dan negara Hal ini sejalan dengan tujuan pembekalan ala militer ini yaitu untuk menyelaraskan kedisiplinan serta kesetiaan kepada bangsa dan negara Di balik prosesi ala militer ini para anggota Kabinet dan lembaga negara terlihat berbeda dengan seragam militernya Sebut saja Wamendakri Pima Arya yang terlihat lebih gagah dengan seragam loreng Begitu juga dengan sejumlah menteri dan wakil menteri wanita seperti Menteri Sri Mulyani, Wamendak, Diahroro Esti hingga Wamendiluh yang nampak berbeda saat berserakan tentara Meski berpau militarisasi namun Prabowo membantahnya karena The Military Way memang kerap diterapkan di institusi-institusi negara demi menanamkan kedisiplinan dan kesetiaan Pemisah seorang ibu-ibu di kota Lubuklingkau, Sumatera Selatan menganiaya seorang pelajar wanita Pelaku menarik rambut korban hingga 3 meter hanya gara-gara tidak terima dikelakson saat naik sepeda motor berlawanan arah Inilah video rekaman amatir saat seorang ibu-ibu bernama Yunita Sari menjambak dan menyeret pelajar SMP di jalan Josu Darso, Batu Urib, kota Lubuklingkau Korban diseret sejauh 3 meter hingga korban mengalami luka di bagian lututnya Penganiayaan tersebut bermula saat korban bersama ibunya mengendali sepeda motor dan di tengah jalan bertemu dengan pelaku Pelaku mengendali sepeda motor melawan arah dan ditegur oleh korban Pelaku merasa kesal ditegur pelaku kemudian mengejar dan menyuruh berhenti Saat berhenti pelaku langsung menarik cilbab dan menjambak rambut korban Setelah dilaporkan korban pelaku berhasil ditangkap anggota Satreskin Polis Lubuklingkau Jadi karena tersangka ini mungkin mau menyeberang jalan secara sembarangan jadi ditegurlah sama si korban dikejirlah sama si tersangka ini Nah akhirnya diberhentikan diberhentikan motor dan langsung menarik jilbab dan menarik rambut daripada anak si korban tadi Kini pelaku hanya bisa menyesali perbuatannya dan mendekam di penjara Dari Lubuklingkau Sumatera Selatan Sudirman Ainis melaporkan Pemirsa pencurian dengan modus gesertas mengebohkan Akademika Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat Pelaku terekam CCTV melancarkan aksinya di kantin kampus hingga videonya viral di media sosial Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri tas dengan sasaran pelanggan yang tengah asik berbincang di kantin MIPA Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat Dengan menggunakan kaki pelaku berusaha menarik tas korban yang diletakkan di lantai Tak butuh waktu lama tas korban pun berpindah tangan Pelaku kemudian dengan santai kabur sambil menutupi tas curian dengan sweater agar tidak dicurigai Sadar tasnya hilang korban sempat bertanya kepada petugas kebersihan kantin Korban baru sadar kalau tasnya telah raib digesak maling Sementara di dalam tas berisi laptop, iPad, tompad, dan buku termasuk arsif kemahasiswaan Awalnya saya lagi duduk Nggak lama mahasiswa empat orang di situ cewek cowok Lagi itu kaki main bang Nggak lama udah kejadian di situ Ya modifinasi pelaku itu ketantok Kasus pencurian dengan modus serupa kerap terjadi termasuk di lingkungan kampus Pelaku biasanya mengecar korban yang lengah dan meletakkan tasnya di sembarang tempat Dari Depok, Jawa Barat Ibu Rizki, Ainews melaporkan Sejumlah remaja kepergok warga tengah mencurah coret Balau salah satu paslon wali kota Palembang dan luas jalan menggunakan cat semprot Warga sempat menegur para remaja namun mereka langsung kabut dengan sepeda motornya Atas aksi pandelisme yang viral di media sosial ini petugas dinas PUPR kota Palembang diterjunkan ke lokasi membersihkan coretan di jalan raya angkatan 45 Petugas juga mengajak masyarakat untuk menjaga keindahan kota dengan tidak melakukan pandelisme di fasilitas umum Dua orang maling motor yang diketahui mencuri dikejar warga beramai-ramai dari gang sempit jalan pada mulia 9 Tambora, Jakarta Barat Seorang pelaku nyaris tertangkap warga karena terjatuh namun mengeluarkan celurit dan hendak melukai orang yang mendekatinya Kedua pelaku lolos dari kejalan warga dengan meninggalkan barang bukti kunci letter T di lokasi kejadian Atas kejadian ini warga diimbau lebih waspada dengan tidak memarkir motor sembarangan di sekitar permukiman Dua orang kakek di kota Silegon, Banten diringkus polusi setelah kedapatan mengedar uang palsu Selain meringkus MH dan SI aparat starter skim Polis Silegon turut mengamankan uang palsu sebanyak 70 lembar dengan uang asli sebanyak 3 juta rupiah Berdasarkan pengakuan tersangka uang palsu dibeli dari wilayah Kabupaten Lebak dengan sasaran edar ke sejumlah pedagang sayur di pasar Polisi kini masih mengembangkan kasus peredaran uang palsu dengan memburu pelaku sebagai pemasok utama Pemirsa sebuah toko grosir di Gianyar Bali berikut barang-barang dagangan di dalamnya ludes terbakar Kebakaran juga mengakibatkan tujuh karyawan toko jatuh lemas akibat menghirup asap kebakaran Sebuah toko grosir di kawasan tapak siring Gianyar Bali duduk terbakar pada Jumat siang Tak hanya membakar toko yang dipenuhi barang-barang grosir seperti kebutuhan pokok hingga jajanan ini Kebakaran juga mengakibatkan tujuh karyawan toko dilarikan ke puskus mas akibat lemas setelah menghirup asap kebakaran Selama hampir 2 jam proses pemadam api akhirnya bisa dipadamkan oleh petugas damkan Hingga kini petugas kepolisian dari posek tampak siring masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah ini Dari Gianyar Bali Ketuk Catur Kusumaningrat Ainews melaporkan Sementara itu akibat kosleting listrik sebuah gudang mebel di Tangerang Selatan Banten ludus terbakar Selain kehilangan gudang uang tabungan milik pemilih gudang senilai 40 juta rupiah ikut hangus terbakar api terus membesar dan menghanguskan gudang mebel yang berdiri di jalan Haji Sarma pondok aren Tangerang Selatan Banten banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang bahkan uang tabungan sang pemilik senilai 40 juta rupiah juga ikut hangus terbakar dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan pendek alus risik saat ditinggal pemiliknya menunaikan ibadah swajib adik Pak ini kebakaran ini akibat apa sih bang? kurang tahu pak kalau saya kan berkejumatan kata-kata temen sih katanya harus pendek apa gimana kurang paham juga sih pak percaya oh gitu ini toko apa ini bangunan apa? bangunan produksi mebel pak oh apa ini mebel? artinya ada uang di celengan kebakar ya? iya ada bangunan disini hanya 40 juta api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 6 unit armada diterjunkan ke lokasi tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dari Tangerang Selatan Banten Gunung Purnomo Ainews melaporkan ya kita ke informasi lain di masjid raya di masjid raya Sinzayat, Solo hadiran Jokowi disambut warga beserta guru spiritual Jokowi Kiai Haji Abdul Karim rompongan keluarga presiden langsung menuju syah bagian depan masjid megah hasil hibah pemerintahan uni Emirat Arab Momen pasca solat Jumat Jokowi langsung dikerhubungi warga yang antusias untuk perselaman dan mengambil foto. Rencana pemerintahan mendorong program baru yang mengurus banyak anggaran diperkirakan akan membuat pemerintah kesulitan mengatur prioritas APBN. Direktur Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri menjelaskan pemerintah akan terkendala ruang fiskal yang terbatas dengan belanja yang mencapai 3.200 triliun rupiah. Apalagi di tahun depan terdapat nilai utang jatuh tempoh yang mencapai 800 triliun rupiah. Kabinet besar yang diusung oleh Presiden Prabowo diakini akan memberikan dampak pada jalannya pemerintahan dalam 5 tahun mendatang. Pengawat politik CSIS menyebut, sejumlah implikasi gemuknya kabinet berpotensi meningkatkan friksi kepentingan di dalam pemerintahan. Area menyebut implikasi dari gemuknya kabinet akan menimbulkan beberapa dampak seperti potensi meningkatnya gesekan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pemirsa anggota Kabinet Merah Putih Kepresiden dan Prabowo menjalani pembekalan di Lembah Tidar, Magelan, Jawa Tengah selama 3 hari. Nah banyak hal menarik yang muncul selama pembekalan. Apa saja? Kita simak kerangkumannya dalam infografis berikut ini. Fakta menarik pertama, untuk menuju lokasi pembekalan di Akademi Militer Magelan, Jawa Tengah, para Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo melakukan perjalanan dengan menaiki pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Fakta menarik berikutnya, pembekalan dilakukan di Lembah Tidar, Magelan, Jawa Tengah. Nah kawasan berbukit kecil di Tengah Kota Magelan, yang biasa digunakan untuk pelatihan Akademi Militer Akmil, Lembaga Pendidikan Tinggi yang melatih calon perwira TNI Angkatan Darat. Fakta menarik ketiga, selama pembekalan para pejabat negara tersebut menginap di tenda glemping dan bukan di hotel. Tenda-tenda glemping Kabinet Merah Putih ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti AC, kamar mandi, hingga teras dan ruang tamu. Fakta menarik lainnya, anggota Kabinet Merah Putih memakai seragam loreng komponen cadangan atau komcat mirip tentara selama rangkaian acara pembekalan. Fakta menarik kelima, Presiden Prabowo, Subianto dan para Menteri Kabinet Merah Putih melakukan kegiatan ala militer. Di antaranya latihan baris berbaris dan mengikuti prosesi parade senja. Ya Pemirsa demikian 5 fakta menarik pembekalan anggota Kabinet Merah Putih. Semoga tujuan adanya pembekalan yakni membangun kerjasama tim agar para anggota bisa bergerak seirama dengan tujuan yang sama bisa benar-benar terwujud. Ya kita ke informasi Pilkada Pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil melakukan silaturahmi kebangsaan dengan perhimpunan Tionghoa Indonesia. Sementara calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung menemui warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil melakukan silaturahmi kebangsaan bersama perhimpunan Tionghoa Indonesia pada Kamis malam. Pada kesempatan itu RK menceritakan pengabdiannya terhadap bangsa melalui kepemimpinannya harus melakukan keadilan untuk kembali ke Jakarta apabila terpilih. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, dan keadilan ekonomi untuk seluruh warga Jakarta. Selain itu sambil meleparkan candaan cakup Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil merasa didukung oleh perhimpunan Tionghoa untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mendatang. Saya harus adil, saya adalah bapak semua dari warga Jakarta kalau nanti terpilih. Ini akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, ekonomi akan diadilkan, yang kecil dibesarkan, yang sudah besar diluaskan. Itu adalah prinsipnya, rasa aman, nyaman akan dihadirkan, kebahagiaan, program-program ekonomi, macet, banji tadi saya terangkan. Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung berkunjung menemui warga di Jengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya ini, Pramono mendengarkan sejumlah persoalan warga selama ini tinggal di Jakarta. Pramono berjanji akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem jurnasi dan syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hamatan siswa untuk tumbuh belajar. Kecamatan Jengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor dua terpadat setelah cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Lansia, Difabel, Dasawisma, dan sebagainya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, calon wakil Gubernur Jakarta, Suswono, menghadiri syukuran daerah pemilihan pasangan Rido di wilayah Ceger, Jepayung, Jakarta Timur. Satusan warga yang hadir sangat antusias mendukung paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut satu ini untuk menang satu putaran. Calon wakil Gubernur Jakarta, Suswono, menyapa warga dalam acara syukuran daerah pemilihan pasangan Rido di Ceger, Jepayung, Jakarta Timur. Yang juga dihadiri anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Nasdem, Raden Gusti Arief. Berinteraksi langsung dengan warga Suswono menyerang aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang sejahtera dan berkehadilan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut satu ini. Kami hadir memang tentu saja dalam rangka bagaimana meningkatkan sejahteraan rakyat. Makanya kita visi dari Rido kan menjadikan Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif. Mudah-mudahan dengan bertemu langsung, berkeluh kesah mengenai kesejahteraan rakyat khususnya bisa mendengar langsung apa peparan yang ada di program Rido sendiri. Harapannya kita bisa target kita sesuai yang keinginan kita bersama, Rido bisa menang satu putaran. Pasangan Rido terus bergerak turun ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai program keunggulannya demi kesejahteraan rakyat Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Ahmad Putra, Ainews melaporkan. Di hasil belusukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu, Rituan Kamil Suswono, disambut baik oleh segenap masyarakat Jakarta. Dari hasil survei terbaru Poltracking Indonesia, elektabilitas pasangan Rido meraih 51,6 persen, unggul jauh dari dua paslon lainnya. Hasil kampanye dan belusukan calon gubernur dan wakil gubernur, Rituan Kamil Suswono, beserta tim pemenangan ke sejumlah daerah di Jakarta mendulang hasil positif. Peduli dan perhatian, serta membawa program-program yang menyentuh langsung rakyat kecil, nilai menjadi poin penting meningkatnya kesukaan masyarakat terhadap paslon nomor urut satu ini di berbagai survei. Dari hasil survei terbaru, Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Rido unggul atas dua pasangan calon lainnya di Piltup Jakarta 2024. Elektabilitas paslon nomor urut satu, Rituan Kamil Suswono, tembus di angka 51,6 persen, mengalahkan dua rivalnya, yakni paslon nomor urut tiga, Pramono Anug Rano Karno, dengan 36,4 persen, dan paslon nomor urut dua, Dharma Pongrekun Kunwardana, 3,9 persen. Jika berujuk dari hasil survei tersebut, Pilkada Jakarta berpotensi berlangsung satu putaran. Karena elektabilitas RK Suswono sudah melewati persyaratan 50 persen plus satu. Survei ini digelar 10 hingga 16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden yang merupakan warga provinsi Jakarta yang memiliki akpili. Dengan metode pengambilan sampel secara acak bertingkat dengan margin of error 2,2 persen. Tim Liputan AYUS, Pelaporkan. Pemirsa seorang pensiunan aparatur sipil negara Pemgapang, Libali, terekam CCTV melecehkan seorang karyawan, konter handphone. Atas perbuatan bejatnya pelaku diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. CCTV merekam tindakan precehan seksual yang dilakukan seorang pria pensiunan aparatur sipil negara Pemgapang, Libali. Dalam rekaman pelaku mendatangi tempat kerja korban yang merupakan karyawan konter handphone di kawasan Bangli dengan modus membeli pulsa. Namun, pria bejat ini justru merayu dan tiba-tiba mengelus pundak serta pak korban. Bahkan, pelaku nekat mencium pipi sang wanita penjaga konter. Tidak terima dengan perbuatan tak senonoh pelaku. Korban pun mengadu ke orang tuanya, kemudian melapor ke Mapores Bangli. Setelah proses penyelidikan, polisi mengamankan pria parubaya perinisial IGS dan langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Mirisnya, tersangka berdali bahwa aksi bejatnya hanya bercanda, padahal korban tidak kenal dengan pelaku. Sebenarnya pernah kalu gitu. Permaksudnya ada permaksudnya hanya bercanda saja. Tapi bahkan tidak terima itu. Si pelaku beralibi bahwa dia itu adalah keluarga daripada si pemilik kota HP. Sehingga karena merasai bagian dari keluarga dari si pemilik, akhirnya si korban mempersilahkan si pelaku ini masuk ke area kota HP. Dan disanalah terjadi tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dicerat pasal tentang pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangli Bali, Ari Wiradharma, INews melaporkan.